Kuna menciptakan Pilgub Jabar yang bersih dan bebas dari berita hoaks bahwa Selujabar, KPU, Polri, TNI, serta pemerintah Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan anti-hoaks di Kota Bandung. Deklarasi pun dihadiri pengurus partai pendukung masing-masing pasangan calon. Badan Pengawas Pemilu, KPU Jabar, Polri, TNI, serta pemerintah Provinsi Jawa Barat gemecar memperangi berita bohong atau hoaks yang marak menjelang Pilgub Jabar 2018. Selasa siang, deklarasi anti-hoaks kembali digelar di Kota Bandung dengan mengundang paslon dan pendukung masing-masing calon. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, Henning Widyatmoko, mengapresiasi kegiatan ini karena berita hoaks di media sosial lebih mempengaruhi masyarakat sehingga dapat memicu kesalahpahaman maupun gesekan antar pendukung. Pemerintah melalui Diskom Info akan turun tangan untuk memerangi berita bohong yang beredar di media sosial dan menindak tegas pelakunya. Pemerintah kebangsaan ini sebenarnya ingin membuka, membangun komitmen bahwa pilkada damai di Jawa Barat itu akan terlaksana kalau semua terlibat untuk ikut meredam, baik pasangan calon dan tim suksesnya maupun pihak-pihak yang memang punya kepentingan langsung. Sementara itu menurut Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, gerakan anti-hoaks ini sangat besar manfaatnya dan berimbas terhadap kurangnya pelanggaran terutama pada Pilguk Jabar. Dari 149 pelaporan ke Bawaslu, hanya tiga yang mengenai pelanggaran pemilu. Pendekatan antara penyelenggara pemilu dengan masing-masing paslon menjadi salah satu jurus JITU untuk meminimalisasi pelanggaran. Oleh karena itu, Jawa Barat sudah siap, sejak awal. Kemarin-kemari sudah siap dari awal, kita sudah siap untuk mengawal, tidak kecolongan kedua kali. Oleh karena itu, kepolisian bahwa seluka BNU dan setiap lainnya di awal sudah berkoordinasi untuk bagaimana mencegah hal ini. Penyelenggara pemilu maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap, Pilkara Serentak maupun Pilguk Jabar dapat berjalan aman dan lancar tanpa ada gesekan antar pendukung paslon. Yuwana Kurniawan, Bandung TV